Baik, it's one, maupun orang-orang. Pada tahap awal jaringan internet, ada di 25 titik, yang telah diaktifkan dan ditargetkan sampai 60 titik hingga akhir tahun 2020. Jaringan internet gratis mendukung pembelajaran daring, agar tidak ada lagi keluhan biaya belajar jarak jauh. Jaringan internet ini disediakan pihak ketiga, dan sekolah membayar biayanya menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sebesar 3 juta persekolah setiap bulannya. Pemkot menargetkan pemasangan 60 unit jaringan internet hingga akhir 2020, dan di tahun 2021 ditargetkan bisa menjangkau 248 sekolah dasar dan 60 sekolah mendengar pertama di Palembang. Pemkot menargetkan ya, WIP gratis untuk SD, SMP, para guru, dan siswa. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan WIP gratis ini, tidak ada alasan lagi bagi siswa kita untuk belajar atau ada keluhan bahwa biaya kota mahal ya melalui internet ini. Target 2021 ya Pak Julinto, ini tuntas untuk di 309 sekolah. Jadi ada 60 sekolah SMP, ada 249 sekolah SD. Pemerintah kota Palembang akan memperpanjang program tersebut hingga setelah pandemi, agar guru dan siswa dapat beradaptasi menuju era 4.0. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.